Terima kasih. 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 Saya sampai selesai. Simba. Lah kok parker di situ? Mas Momo. Kok yang ngantar sekolahnya si Mbae? Iya Mba. Sekarang nenek yang ngantarin. Eh Minah. Ngapain tuh majikan kamu masih pagi-pagi begini udah ribut-ribut? Biasa Mba. Kopi tumpah. Hah? Keluarga macam apa itu? Masa kopi tumpah saja pakai ribut? Eh kasih tau sama majikan kamu. Mereka ini tinggalnya di perumahan bukan di hutan. Kepetan. Ngomong ya Mba? Nanti saya segera sampaikan sama majikan saya. Sekalian tuh majikan kamu yang perempuan itu. Ya. Yang cerewet. Dia kan ributnya kan berdua. Tuan ributnya bukan sama nyonya. Sama siapa? Ya sama saya. Kan yang numpahin kopinya saya. Oh kamu? Iya. Pantesan. Papi ini apa nih Papi? Untuk... Kuitansi Mi. Mami tau lah ini kuitansi. Papi dah jual kereta kita kan? Iya Mi. Papi udah jual mobil kita. Eh Papi. Jahatnya Papi. Dah jual kereta kita Papi. Nanti kalau kita nak pergi macam mana Papi. Ya bagaimana dong. Kita kan lagi sulit. Papi ngejual tuh. Lantaran pengen nyelamatin keuangan keluarga. Begitu Mi. Mami tak nak kemana-mana jalan kaki. Hah gitu aja lu se-what. Malu Papi. Kenapa sih pagi-pagi udah nangis? Iya Papi kamu jahat Samuel. Udah jual kereta kita. Oh mobilnya dijual. Ya udah lah Mi. Ntar juga bisa beli lagi Mi. Nggak usah ditangisin. Tuh. Anak lo aja ngerti. Ntar kita beli lagi. Hah? Nak beli lagi? Hah? Bila, 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 bila. Bila, bila. Kapan kali? Ya kapan waktu aja. Rezeki pasti dateng. Mami lah sekarang. Mami tak nak kemana-mana jalan kaki. Malulah Papi. Malu. Aduh. Udah lah Mi. Nanti Mami kalau mau kemana-mana ngomong aja sama Samuel. Samuel lanterin. Oke? Tana, Mami nak kereta baru. Yaudah entah Papi beliin lah. Eh, Samuel lu mau ke kampus kan? Iya. Nah Papi ikut dah. Yuk. Daripada Mami lu nyap-nyap di sini. Assalamualaikum. Apa? Cukup salam. Gun. Jangan lupa ya. Esok gua pesen smartwatch untuk anak gua si Vika. Biar bisa gua pantau. Smartwatch? Apaan tuh? Eh si Anggun masa gak tau smartwatch tuh? Itu loh jam yang canggih itu. Yang canggih banget jamnya bisa tau waktu, bisa tau orang kemana-mana. Itu loh smartwatch. Oh smartwatch? Iya ibu rusadar is smartwatch. Tersalah lu deh. Yaudah gua pesenin ya. Ya harus dong. Mau yang KW apa yang original? Aduh Anggun. Lu jangan sembarangan deh sama gua. Sejak kapan sih gua bayang KW? Gua itu maunya barang orsinil. Lu liat dong cowok aja gua maunya yang orsinil yang berondong. Ya ga? Pastilah yang asli. Liatong gigi gua aja asli kan? Iya deh. Gua pesenin yang original. Kayak gigi lo. Nah gitu dong. Bye guys. Bye. Eh si Asin kemana? Kok keliatan ya? Tau nih belum dateng. Tapi momo sekolah kan? Atau jangan-jangan. Mertuanya asli ngambang sama kita. Asli gak boleh ngambang sama kita kan. Nah momo dipindahin sekolah nih. Eh bisa jadi sih. Soalnya kan waktu itu pernah bilang mereka mau pindah juga. Iya kan? Iya juga sih. Ah tapi kalo mereka bener pindah. Bang Umar pindah juga. Udah tuh mah jangan cembrut kayak gitu terus atuh. Masa di rumah disugruin muka kayak gitu terus. Ya masa ambu mami gak boleh aku nganterin momo sekolah? Ya sabar atuh. Nanti kalo ambu gak marah lagi. Pasti boleh nganterin momo sekolah. Ya tapi sampe kapan? Kalo gini terus aku jadi stress. Dulu di kampung di rumah terus gak pernah stress. Ya itu kan dulu di kampung. Sekarang kan aku kan genggel. Ya udah tuh. Mama mau apa biar gak stress? Es dawet. Hah? Iya 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 es dawet. Soalnya kan lagi panas gini kan anaknya yang dingin. Iya iya biar suasana hati mama jadi anak. Ya udah. Abli ya berangkat ya. Nyampe deh. Aduh. Nek. Ngantri momo ke sekolah kok harus diantri saya juga. Nau ke sini. Emang kenapa? Kamu gak mau? Mau nek. Mau. Kenapa kamu nanya begitu? Kamu takut ya? Pokoknya kamu tenang aja. Saya pasti bayar. Eh uang saya itu banyak. Bukan begitu maksud saya nek. Kalo duit banyak beli mobil kek. Beli motor kek. Kamu kok ngomongnya begitu? Kamu nyepelein saya ya. Gak bisa beli mobil gak bisa beli motor. Kamu gak tau uang saya itu banyak berkoper-koper. Gak pernah liat uang saya begitu banyaknya. Mimpi aja saya ngeliat di skoper belum pernah nek. Belum? Makanya jangan banyak ngomong. Ya. Susah dah. Ngomong-ngomong tua salah mulu. Apa? Kamu bilang apa? Tua? Bukan nek. Paksu saya itu. Eh gak usah ngomong. Saya juga tau kalo saya itu udah tua. Gak keriputan. Ini keriputnya. Bel-bel tau gak? Gua lepasin Starwatch sama si Anggun buat si Vika. Starwatch? Itu loh smartwatch. Ya itu smartwatch. Yang jam canggih itu Nora. Ih. Momo masih belas dulu ya. Hehehehe. Liat ya. Itu-itu tuh. Si Momo diantar sama neneknya. Kita samperin dulu. Yaudah-yaudah. Gua ketelit dulu. Lagipun gua males liat mukanya neneknya si Momo. Ih. Gampong deh. Ya nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo yang pintar sekolahnya ya. Assalamualaikum. Astaghfirullah. Ngagetin. Maaf nek. Maaf. Eh. BDW? Astrid kemana nek? BDW? Eh. Maksudnya ngomong-ngomong Astrid kemana nek? Astrid? Siapa lagi? Eh. Itu. Anu? Temennya BDW? Hehehe. Maksudnya pelas nek. Pelas kemana? Pelas di rumah. Sekarang saya ngantar anaknya sekolah tuh si Momo. Emang kenapa nek? Iya. Itu karena gara-gara dia bergaul sama kalian. Kalian kan ngajarin dia yang gak-enggak. Sampai beli perhiasan palsu. Hehehe. Tapi nek. Kan si Astrid sendiri yang salah. Eh. Maksudnya. Orang. Kenapaan kalian nyalain velas? Itu kan karena kalian. Ngajarin dia belanja. Apa itu namanya? Oh. Online. Itu. Tapi nek. Tapi apaan? Makanya kalau ada orang tuan ngomong tuh. Dengerin. Kalian tuh diem. Iya nek. Kalian tau. Gara-gara kalian semua ini. Velas tuh jadi berubah. Pasah Sudin. Itu umben pake ketinggalan segala. Oh. Tadi berakatnya buru-buru nih. Iya. Lagi. Lagi. Tadi. Lagi. 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 Lagi.